Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan ulang tahun TNI masih berlangsung saat ini. Ya untuk upacara peringatan ke-76 boot TNI baru saja selesai dilangsungkan di Istana Merdeka Jakarta. Dan tadi Presiden Joko Widodo baru saja melakukan video conference dengan para prajurit TNI yang berada di berbagai wilayah. Baik itu di Indonesia maupun juga di luar negeri. Video conference tadi pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menyapa para prajurit TNI yang berada di Lebanon. Yang tengah bertugah satu tahun di Lebanon. Dan untuk diketahui bahwa saat ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan meninjau secara langsung pameran alutsista yang berada di sekitaran. Wilayah Istana Kepresidenan Jakarta tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Jalan Medan Merdeka Utara. Saat ini kita akan melihat Presiden Joko Widodo sudah akan mulai keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Didampingi langsung dengan Ibu Negara dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin. Beserta dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada Menko Kultifam Mahmud MD, ada Menteri Kultifam Mahmud MD, ada Menteri Kultifam Mahmud Pianto. Dan juga Panglima TNI Kasal-Kasal semuanya turut serta. Saat ini kita bisa lihat bersama-sama. Tengah meninjau alutsista yang tengah dipamerkan di depan Istana Merdeka Jakarta. Karena yang menarik dalam peringatan, ke-76 TNI, kali ini ada 100 alutsista yang dipamerkan di wilayah di Jalan Medan Merdeka Barat dan juga Medan Merdeka Utara. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang melintas di sekitar wilayah Istana Kepresiden Jakarta ini bisa dapat melihat. Alutsista yang dimiliki oleh tanah air tidaknya ada 112 alutsista yang dipamerkan. Satu ini kalau kita melihat tidak ada kendaraan taktis yang diperlihatkan. Kalau kita melihat kalau kita melihat dari keterangan resmi yang disampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta, dilampaikan bahwa 112 kendaraan taktis yang dimampilkan ada berbagai macam. Selain itu ada juga 19 unit P6 ATAV, 18 unit Rudok Mistral, 2 unit Mistral MTCV, 4 unit Kader DCP, 2 unit BPR4, 1 unit Aligator, 2 unit MTC Turangga, 4 unit MLRS R-70 BPR4, 1 unit Francis Takrapan, dan juga ada 2 unit Omnicorn Sky Shield, 4 unit Astros, dan juga 6 unit Arm Cesar 155MM. Dan kalau kita melihat saat ini Presiden Joko Widodo tampaknya turun untuk melihat secara langsung kendaraan taktis yang ditampilkan bersama dengan Ibu Negara dan juga Wakil Presiden dan juga beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan tadi kalau saya mencatat pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam HUD ke-76 TNI, setidaknya Presiden Joko Widodo menekankan bahwa saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19 untuk itu diibaratkan sebagai perang. Perang yang harus terus bisa dilawan dan Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa peran dari TNI sangat besar dalam menangani pandemi COVID-19 yang terjadi di tanah air selama satu tahun lebih. Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga meminta agar kesigapan TNI untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas, seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman cyber, ancaman biologi dan juga ancaman bencana alam. Presiden meminta agar peran juri TNI dan juga purna wirawan TNI dapat menghadapi spektrum yang semakin luas, yakni dengan transformasi pertahanan yang harus terus dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini. Untuk itu, Presiden meminta agar TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional dan juga global. Tak hanya itu, tadi dalam hut ke-76 TNI juga turut serta ada atraksi udara, yakni flypass, ada 18 pesawat tempur yang melintas di atas Istana Merdeka Jakarta, serta ada 8 helikopter yang membawa bendera raksasa Merah Putri, serta logo TNI. Kita nanti masih akan terus menyaksikan bagaimana jalannya peninjauan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan beberapa Menteri Kabinet Indonesia maju dalam meninjau alutsista yang ada di depan Istana Merdeka maupun juga di Patung Kuda Jakarta. Leo? Baik, Marsalina Gita melaporkan langsung dari Istana Merdeka Jakarta.